Intro Kita akan musnahkan 111,2 kg sabu-sabu dan 34.182 ekstasi Barang bukti ini dari 16 tersangka yang kita tangkap di Kota Pekanbaru, Bengkalis Oleh Polda, Poresta dan Pores Bengkalis Kita tahu 16 tersangka ini merupakan bagian dari 7 sindikat yang kita bongkar dan kita tangani 16 tersangka ini berusaha untuk memasukkan narkoba jenis sabu-sabu dari wilayah negara tetangga Malaysia Ke memasuki wilayah hukum Indonesia melalui Provinsi Rio Penangkapan kita lakukan ada di wilayah Kota Pekanbaru dan Kewatin Bengkalis Tentu ini sesuatu yang perlu kita galakkan terus-menerus di tahun yang akan datang Barang bukti yang akan kita musnahkan ini adalah bentuk komitmen kita bersama Bahwa barang bukti ini sesuai dengan ketentuan aturan undang-undang narkoba Harus segera dimusnahkan setelah proses penyidikan sudah cukup Sehingga kemudian kita harus segera memusnahkan Ini semua untuk mewujudkan transparansi kita bahwa kita tidak main-main dengan narkoba dengan barang bukti Yang semuanya ini oleh para sindika diperjual belikan dan kemudian memiliki nilai Tapi bagi kita semuanya narkoba sebanyak ini adalah barang haram yang tidak memiliki nilai Dan itu harus kita musnahkan supaya tidak sampai kemudian jatuh ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab Kita akan terus berburu bandar narkoba dan para kaki tangannya Saya rasa demikian Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!